Ya, sementara itu pengabat politik Roky Gerung menyatakan si rekap jadi alat bantu untuk kecurangan. Roky juga menyatakan ada pihak yang berniat jahat terhadap demokrasi. Fungsinya apa itu? Disediakan oleh negara untuk melayani kepentingan publik mengetahui informasi. Lebih awal. Kan itu dasarnya kan? Ini sebut alat bantu untuk memungkinkan publik memakai alat itu. Supaya kuriositasnya dipenuhi. Jadi itu alat bantu untuk membantu publik. Poinnya disitu. Ternyata itu adalah alat untuk membantu kecurangan. Terjebak disitu, ditutup alat itu. Konyolnya disitu caranya. Nah saya mau keterangkan tadi dari awal. Tadi saya katakan, Mbak Nih, rakyat bersuara itu. Bahasa latinya Vox Populi. Biasanya Vox Populi, Vox Dei itu. Suara rakyat, surat Tuhan. Kita balik sekarang itu. Vox Populi. Suara rakyat. Klare Deo. Suara rakyat itu ada tangisan Tuhan hari ini. Karena kita mau mengawasi sesuatu yang dari awal yang saya sebut tadi. TPS pertama itu di Mahkamah Konstitusi sudah ditusuk sama Jokowi. Itu poinnya tuh. Jadi berarti ada perencanaan kejahatan sampai disini. Saya tuduh itu tuh. Susah untuk membuktikan memang. Tetapi otak kita mengatakan begitu tuh. Sekarang kita coba kita bikin rendungan kecil ya. Bung Karno. Tidak menginginkan Partai Pultik. Karena dia pakai prinsip. Ini bangsa satu aja nih. Persatuan aja. Bung Hatta. Karena belajar tentang demokrasi. Mengucapkan hal yang berbeda. Keluar maklumat nomor X. Tentang. Boleh bikin Partai Pultik. Supaya kita bergembira. Supaya ada pikiran publik. Tiba di dalam kotak-kotak suara. Itu kerjaan Bung Hatta yang mengerti bahwa kedudukan rakyat. Harus difasilitasi oleh kebebasan membuat Partai Pultik. Jadi dari awal negeri ini. Dituntun oleh kebebasan untuk berbicara. Berpikiran. Beroposisi. Karena itu ada Partai Pultik. Pak Harto kesel. Macam-macam Partai Pultik nih. Cawek-cawek melulut. Lalu disederhanakan oleh Pak Harto. Sehingga tinggal tiga partai kan. Disederhanakan. Dua partai. Dia dua partai, satu golkar. Kekuatan pun disederhanakan. Jadi tiga itu. Oke, masih mending. Kenapa Harto bagian dari mau berpikir militeri efisiensi itu. Se-efisien aja itu. Jadi. Sekarang di era demokrasi. Muldoko mau mengambil demokrat. Mau rampuk demokrat. Masuk akal gak masuk akal. Pasti masuk akal. Karena Muldoko gak punya partai. Soeharto masuk akal untuk efisiensi. Muhammad Hatta masuk akal untuk kebebasan. Muldoko masuk akal. Karena dia tidak punya partai. Sekarang Jokowi punya partai. Dia rusak sendiri partainya. Coba bayangkan. Kedungguan apa ada di kepala Pak Jokowi. Dia merusak sendiri PDIP. Hancur PDIP. Partai yang mustinya hidup. Bahkan dihidupkan oleh kadernya itu. Dipangkas oleh Jokowi itu. Padahal ini partai yang harusnya ada seterusnya. Karena dia membawa sejarah saman. Dari awal kemerdekaan kita. Soekarnoism itu harusnya hidup terus. Jadi Jokowi bukan sekedar membatalkan PDIP dengan cewek-ceweknya. Bukan sekedar merampok PDIP. Dia membatalkan ide yang dibuat oleh Soekarno. Bahwa harus ada Wong Cili sebagai parameter dari demokrasi. Kan itu intinya kan. Lain kalau Bung Karno itu. Sorry. Kalau Jokowi. Bukan anggota partai. Dia mau rusak PDIP. Ini dia adalah anak dari partai itu. Dia rusak sendiri itu. Coba bayangkan tuh. Di mana ada persiswa seperti itu? Ada. Di Singosari. Zaman Ken Ato. Jadi kelihatannya Jokowi berniat jahat terhadap demokrasi. Terima kasih.